Terima kasih telah menonton Kampus Merdeka, Kampus Mengajar adalah salah satu program kolaborasi antara Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi bersama Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan LPDP serta Direkturat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan juga Pendidikan Menengah melalui Direkturat Sekolah Dasar. Dan pada tahun 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan telah memilih 15.000 mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia dan juga 2080 orang dosen pemiming lapangan yang berasal dari perguruan tinggi yang berbeda, Serta ada 360 perguruan tinggi dan juga menyasar 4.810 sekolah dasar yang terakreditasi C, 70% diantaranya berada di wilayah 3T dan 30% diantaranya berada di wilayah non-3T, serta menyasar 458 kabupaten kota dan di 34 provinsi. Mahasiswa kampus mengajar yang telah terpilih pada angkatan 1 tahun 2021 ini dan juga dosen pemiming lapangan telah mengikuti tahapan pembekalan. Berkoordinasi dengan seluruh koordinator perguruan tinggi di Indonesia, ada kurang lebih 360 perguruan tinggi baik swasta ataupun negeri dengan prodi minimal terakreditasi B. Tahapan pembekalan yang dimulai tepat pada tanggal 15 Maret tahun 2021, sebanyak 15.000 mahasiswa mengikuti pembekalan yang dibuka secara langsung oleh Mas Menteri Nadiem Anwar Makarin. Dengan pesan penugasannya yang begitu memotivasi mahasiswa terpilih dan juga tidak lupa, Mas Menteri mengucapkan selamat terhadap mahasiswa dan juga dosen pemiming lapangan yang telah terpilih dalam program kampus mengajar tahun 2021 angkatan pertama. Bahwa jiwa kebangsaan, jiwa nasionalisme mahasiswa-mahasiswa kita untuk berpartisipasi dalam sistem pendidikan pada adik-adiknya itu sangat tinggi. Dan inilah yang namanya merdeka belajar, bahwa seperti yang Ki Hajar Dewan Toro bilang, bahwa semuanya bisa menjadi guru dan semua tempat bisa menjadi sekolah dan ini yang benar-benar dibutuhkan. Tapi dengan fokus untuk mendukung guru-guru dan kepala sekolah ini sudah ada dengan suatu program yang lumayan fleksibel di awalnya. Jadi jangan lupa, walaupun program ini objektifnya adalah untuk meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran, karena teman-teman di sini adalah program ulusan pertama, Jangan lupa teman-teman sebenarnya yang akan adik-adik ini, mahasiswa-mahasiswa yang sekarang terpilih ini adalah satu grup yang akan sebenarnya mendesain program setelah ini itu akan menjadi apa. Jadi masukan-masukan dari teman-teman di sini setelah kembali dari lapangan, setelah kembali dari program kampus pengajar, itulah yang akan punya dampak terbesar terhadap desain program ini, karena program ini pasti bahkan berevolusi. Materi-materi yang diberikan dalam pembekalan di antaranya, strategi kreatif belajar daring dan luring, konsep pembelajaran jarak jauh, penerapan asesmen dalam pembelajaran di jenjang sekolah dasar, penerapan inovasi pembelajaran di sekolah dasar, tahapan perkembangan anak di usia jenjang sekolah dasar, dan juga masih banyak materi lainnya yang langsung disampaikan oleh narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya, agar mahasiswa siap untuk melakukan pendampingan pembelajaran saat berada di sekolah sasaran. Selain materi-materi yang diberikan untuk pembelajaran di sekolah dasar, mahasiswa juga mendapatkan pembekalan untuk menjadi duta perubahan perilaku dalam tim Satgas COVID-19, di mana para mahasiswa nantinya akan terus menjalankan protokol kesehatan yang ketat di sekolah saat pembelajaran tetap muka, baik itu dilakukan secara dur-tudur ataupun di sekolah. Sekolah sasaran dari problem kampus menganjar adalah sekolah-sekolah yang terakreditasi C, dengan harapan dengan adanya para mahasiswa yang menjadi agent of teams, memberikan perubahan, memberikan motivasi, kreativitas, dan inovasi untuk adik-adik di jenjang sekolah dasar. Nah, membuat perubahan, berinovasi, dan juga berkreativitas untuk bisa mendorong mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selama kurang lebih tiga bulan, para mahasiswa akan bertugas didampingi oleh dosen pembimbing lapangan dan juga dinas pendidikan kabupaten kota, serta dilakukan pendampingan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Sekolah Dasar. Harapannya dari program ini bisa melakukan perubahan percepatan mutu di jenjang sekolah dasar. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada mahasiswa Kampus Mengajar terpilih Angkatan 1 2021 dan juga para dosen pembimbing lapangan untuk program Kampus Mengajar. Selamat bertugas dan selamat membuat perubahan, inovasi, dan kreativitas kalian akan kita tunggu untuk membuat perubahan di dunia pendidikan. Terima kasih kepada seluruh Kepala Dinas Kabupaten Kota yang telah ikut menggampingi dalam program Kampus Mengajar di sekolah-sekolah dasar yang terakreditas itu. Kampus Mengajar Angkatan 1 tahun 2021 Yo, di sayo!